Intro Selanjutnya dinilai mengabaikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada sidang Faripurna di DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu puluhan masa yang tergabung dalam beberapa LSM menggelar aksi di bawah jalan Lambung Bangkurat Banjarmasin Puluhan masa yang dikomandui LSM Porpeban Kalimantan Selatan Kamis 8 November mendatangi gedung DPRD Kota Banjarmasin Mereka menyatakan sikap dan menilai unsur pimpinan dan anggota DPRD telah mengabaikan lagu Indonesia Raya saat digelarnya Rapat Faripurna beberapa waktu lalu yang juga dihadiri pejabat Pemko Banjarmasin Kedatangan peserta aksi ini semata-mata untuk mengingatkan para wakil rakyat agar kejadian tersebut tidak terulang kembali Kita mengingatkan agar jangan sampai lagi ada pelecehan terhadap Lambung Negara Karena kita kemarin viral di mana-mana bahwa di acara rapat yang dihadiri oleh kota lagu Indonesia yang wajib dilaksanakan menyanyikannya yang pertama diakhiri dengan acara yang kemudian Nah ini yang sangat melancarkan kami kira dan kita mengingatkan sekali lagi kepada mereka-mereka agar jangan sampai lagi ada terjadi pengulangan hal seperti ini Ini yang pertama masalah kecintaan kita karena kita merasa bahwa terjadi krisis kecintaan kita kepada negara di publik Indonesia tercinta ini yang dilakukan oleh Kedua Dewan dan juga diaminin oleh mungkin Kedua Dewan lainnya Purnah itu ada tujuh agenda ada tujuh agenda dua agenda internal lima agenda melibatkan wali kota jadi dua agenda internal itu tidak perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya karena tidak menghadirkan pejabat negara karena Pak Wali Kota kan pejabat negara jadi dua agenda internal itu kami mulai dulu karena kami aja yang berapat Pak Purnah nah ketika rapat Purnah internal kedua itu jalan datang Pak Wali langsung duduk di Higaulun habis itu untutup langsung mulai lagi acara ketiga kakak diingat bahwa pas didin duduk itu harus kita mulai dulu Indonesia Raya itu aja tapi dari belakang sudah memadahi bahwa bu stop dulu kita Indonesia Raya dulu oh iya kena ingat setelah perolah lalu kita mulai jadi mohon maaf ulun sekali lagi tidak ada maksud untuk melecehkan lambang negara apalagi ketahuan beratang itu usai aksi di gedung DPRD Kota Banjarmasin masa LSM ini mendatangi kantor kejaksaan tinggi untuk mempertanyakan sejumlah dugaan kasus KKN yang belum ada kejelasan Muhammad Firdaus, Ahmad Ishan, Banjar TV Muhammad Firdaus, Ahmad Ishan, Banjarmasin Terima kasih.